Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Araceline Seperti biasa Di video kali ini, aku mau berbagi resep Masak tumis daun papaya jepang Ini rasanya enak Dan tidak pahit sama sekali Nah buat teman-teman yang penasaran cara bikinnya Seperti apa dan apa aja bahan-bahannya Silahkan tonton videonya Sampai selesai ya Jangan lupa like, komen dan subscribe Serta klik tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Terima kasih Untuk bahannya Tentunya ada daun papaya jepang ya Ini aku pakai kurang lebih 2 ikat Dan ini udah aku cuci bersih Kemudian untuk bumbunya Ada 5 buah cabai rawit 5 buah cabai merah keriting 2 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 lembar daun salam Sedikit lengkuat Kemudian ada 1 genggam teri medan Ini boleh diganti dengan teri yang lain Sesuai dengan selera teman-teman Dan untuk pelengkapnya ada 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Sebelum dimasak Ini aku akan lebus dulu daun papayanya Kurang lebih 10 menit aja Jangan lupa dikasih sedikit garam Supaya getahnya hilang Ini udah 10 menit Dan daun papayanya juga sudah empuk Kemudian aku akan angkat dulu Dan langsung masukkan ke dalam mangkuk Yang sudah berisi air Ini fungsinya supaya daun papayanya Cepat dingin Selanjutnya Kalau minyaknya sudah panas Ini aku akan goreng dulu teri medannya Goreng sampai matang dan juga kering Nah kurang lebih seperti ini Ini sudah matang dan juga kering Kemudian aku akan angkat Dan ditiriskan Kemudian dengan sedikit minyak Ini aku akan tumis dulu Bawang merah dan bawang putihnya Tumis bawang merah dan bawang putihnya Sampai baunya harum dan juga layu Nah kalau bawang merah dan bawang putih sudah layu Masukkan juga cabai rawit dan juga cabai merah Yang sudah diiris tipis-tipis Lalu masukkan 2 lembar daun salam Dan juga lengkuas yang sudah digeprek Lanjut kita tumis-tumis lagi bumbunya Sampai matang Nah kalau bumbunya sudah matang Kemudian masukkan teri yang sebelumnya sudah digoreng Masukkan juga garam, gula pasir Dan juga kaldu ayam bubuk Kita aduk-aduk Kita tumis-tumis lagi Sampai bumbunya tercampur merata Lalu aku tambahkan sedikit air Kurang lebih 100 ml Aduk kembali Supaya bumbunya lebih cepat larut Nah kalau bumbunya sudah larut Kemudian masukkan daun papaya Yang sebelumnya sudah direbus Ini sudah aku potong-potong Seperti ini Atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Kita aduk-aduk kembali Sampai bumbunya tercampur merata Dan kita tunggu sebentar Sampai bumbunya meresap Nah ini dia Daun papaya jepangnya sudah matang Sudah jadi Ini rasanya enak banget teman-teman Burik, pedes Tidak pahit sama sekali Cocok banget dimakan dengan nasi hangat Ini gak perlu tambahin lauk lagi Juga sudah enak Menunya simpel Dan cara bikinnya juga tidak ribet Nah buat teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah nonton video aku Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya